Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, pemirsa di masa larangan mudik lebaran 6 hingga 17 Mei, kereta komuter lain Jabodetabek hambatasi waktu operasional. Lainan komuter lain hanya sampai pukul 8 malam. Bertempatan dengan pembatasan operasional kereta komuter lain, situasi di stasiun Tanah Abang tampak lengan. Tidak ada penumpukan jumlah penupang seperti yang terjadi pada pekan lalu. Jam operasional komuter lain yang sebelumnya pukul 4 pagi hingga pukul 10 malam berkurang menjadi pukul 4 pagi hingga pukul 8 malam saja. Akibatnya banyak penumpang komuter lain yang mengeluhkan aturan tersebut. Mau ke Gang Sentiong. Pak, ini kan sudah ada pembatasan jam operasional, ya. Ini gimana nih, Pak? Ini kan berunturan dengan jam 3 sampai 7 malam, gimana nih, Pak? Ya, sebenarnya mengganggu juga sih ya. Ya, cuma karena keterbatasan gitu. Jadi, kitanya nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi, mengganggu aktivitas juga. Bagi saya, ya, selat-selat kerja gitu gitu. Tapi ya, mendingan ya, mendingan kita tambahin aja. Mending kita dikerjaan, mendingan nggak selat aja gitu. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta membatasi jam operasional Stasiun Tanah Abang lantana masyarakat berkurmun datang ke Pasar Tanah Abang untuk membeli kebutuhan lebaran tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryan Rahman, Angga Joshua, Muhammad Faisal, ANYUS melaporkan.